syaratnya itu, siapa yang banyak dapat, dia lah pemenangnya tengah kanan, kak? tengah kanan, kak? pake anu, kak? oh, batu gunting kertas batu gunting kertas, oke itu dua tik ini dia nariknya tuh kayak, apa namanya tuh? kayak malu-malu gitu, nah? malu-malu ya? wih, keluar ya! oh, ternyata, yang makan pancingnya Bang Zona, ternyata bukan ikan, ternyata oke, selamat jalan serik, ini malam hari, kita berjumpa lagi di channel Zona Strike jadi, hari ini, di malam ini, saya akan mencoba mancing dan ini pertama kali, saya datang salah satu spot di atas sering ya di belakang situ ada kapel dan sini kita berdua mancing ya kita berdua barang mastery dan kita targetnya, ini mancing bebas ya, yang penting bisa dibawa pulang, bisa dikonsumsi begitu dan untuk umpannya, kita pake umpan racikan ngomong-ngomong ini, mancingannya satu ya gimana bro, kamu pengen mancing juga kan? pengen mancing juga gantiin aja kita pancingannya ini, cuma satu ya gimana ya? kasih apa enggak ya? yaudahlah, kita ganti-gantiin ya namun ada syaratnya ada syaratnya syaratnya seperti ini gimana kita lomba aja ya lomba syaratnya itu siapa yang banyak dapat, dia lah pemenangnya oke, gimana? setuju setuju, setuju oke, tapi kita pegantian kita sweat dulu siapa yang duluan kalau kamu menang, kamu yang duluan itu siapa yang paling banyak nanti kalau beberapa menit, kita gantian lagi misalnya kalau kamu dapat, nanti saya lagi oke, tau tapi pakai waktu nanti pakai waktu ya, biar kita tahu durasinya kan? boleh-boleh sampai yang paling tercepat oke, ini mantap sekali saya suka sekali luar biasa ini umpannya umpannya rahasia kita tidak mau kasih tahu umpannya rahasia nanti kalau di suatu saat mungkin saya akan bongkar umpan ini ini umpan sangat jitu ya sangat ampuh untuk mancing di sungai dan ini kita mancing di sungai Kayan di tanjung Selor di pita tanjung Selor ya sebelum itu kita minum dulu sweat ya sweat oke, tangan kanan tangan kan pakai anu oh, batu oke, batu gunting kertas batu gunting kertas, oke tu, dua, tik oh, saya menang mantap oke, abang zona duluan ya oke luar biasa ini buat teman-teman zona strike dimanapun teman-teman berada kali ini bang zona duluan yang akan lempar mata pancingnya oke ini mata pancingnya kecil-kecil saja oh, yang kecil kah ikan yang makan yang penting kita bawa pulang jadi umpan ini cukup segitu ya umpannya iya ini kalau saya mancing saya begini aja sesopanya banyak karena kenapa ya biar gak boros begitu sayang beli umpan ya umpannya juga jika belum main boros cuma saya irit-irit lah jadi untuk stok besok juga bisa gitu kalau banyak-banyak kan ya banyak-banyak juga harus harus banyak juga dompet iya semuanya banyak yang penting ada yang bisa makan kecil atau besar yang penting dapat lah bisa bawa masak pulang ya oke ini keparun program makan dan telan lah kalau saya mancing kalau saya mancing mantra begitu simple aja sederhana saja mantranya apa tadi? makan dan telan lah makan dan telan lah sederhana aja jadi ini figurasinya berapa menit nih mas bro durasinya sekitar 10 menitan lah pakai apa? pakai apa? pakai apa itu lah? apa yang mana? 10 menitan ya? apa namanya itu? blit-blit piano bosenter? enggak untuk waktunya bah oh stopwatch iya stopwatch ntar-ntar ini waktunya kasih durasi berapa ya? 10 menit 10 menit ya atau 25 menit? 25 menit oke stopwatch stopwatch atau timmer ya? iya oh stopwatch stopwatch iya oke ini jam berapa? jam berapa? jam 23.59 pas jam 12 pas jam 12 ya nanti berakhir lomba mancing kayaknya lomba mancing ya jadi tanya ya lomba mancing mendadak ya nah jadi ini jam berapa nih? jam pas jam 12 pas jam 12 berarti habisnya jam 1 lah ya oke 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 jadi batas berapa menit tadi? 10 menit 10 sampai 25 menit boleh oke boleh oke ini mumpan saya di ah pas tuh semua dapet ya oke ini dimakan sudah kita lihat oke ayo makan lah aduh sedikit lagi jadi dia nariknya tuh kayak apa namanya tuh kayak malu-malu gitu malu-malu ya malu-malu gitu deh ini baru berapa menit ya mungkin ada berapa detik nih ya baru kelempar tadi ya baru baru 1 menit nih langsung dinyambar baru 1 menit astaga ayo lepas ya besor ya lepas ya wih kelawar ya kelawar oh ternyata yang makan pancingnya bang zona ternyata bukan ikan ternyata kelelawar astaga wih ada kutunya jangan dipegang astaga gimana nih oh kebetulan sekali jadi saya kalau mancing mempersiapkan kain lap ini persiapan ada ya ini tadi bukan rekayasa tiba-tiba nyantol ya teman-teman ya bukan rekayasa nanti dikira dikira teman-teman rekayasa bang zona bilangnya wah settingan nih ya bukan asli tiba-tiba terbang tadi pertama ikan dia makan oke kita rilis kayaknya dia nyasar aja dari nabrak rilis ya ya rilis buang aja oke oke sudah terbang sudah sudah kutunya tadi kita perhatikan oke sudah bersih ya kita lap-lap kain lapnya dulu biar bersih soalnya untuk lap tangan sebentar ya oh umpannya masih ada masuk itu ya cuma ano sedikit berantakan umpannya masuk itu teman-teman oke berapa sudah waktuku baru berjalan 2 menit aduh aku akan memenangkan ini umpannya rahasia nih tipe kita aja berdua yang tau intinya buat teman-teman bilang bang zona open rahasia tapi cluenya itu adalah murah murah di resek sendiri ya banyak di toko-toko bang ya ya banyak di toko-toko ya 1 2 3 4 set oke berapa sudah waktuku 3 menit ya tuh kalau mungkin teman-teman gak berjaya coba lihat baru 3 menit berjalan oke 3 menit batas waktunya 10 menit oke ini pertama kali ya kita buat seperti ini ya maksudnya mancingnya itu lombanya mendadak ya iya biar lebih apa namanya biar ada sensasinya biar terpacu gitu ya terpacu semangat dan disana teman-teman dibelakang sana ada juga yang mancing ada yang mancing juga ya ada orang mancing disitu teman kalau mancing kita gak tau ya mungkin mancing ikan atau mancing udang soalnya ini salah satu spot udang juga selain ikan udang juga ada udang gala udang yang ya semuanya juga kalau dapat gantung rejeki oke dia sudah mulai memakan opan saya ikan kimon kena dapet bang ya dapet 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 apakah ini dapet 4 menit baru 4 menit berjalan teman-teman 4 menit dapet aku ya dapet ya dapet ya iya ternyata dapet cah ini dapet bang ini ikan patin oh ikan patin ini patin ikan patin ikan patin ya wih ini yang bilangnya orang ini anak ya siripnya ini bisa bisa matuk siripnya lain tanda oh bukan siripnya ini tajam iya bisa matuk gitu ya iya jadi cara lepasnya gimana bang caranya lepasnya gini oh iya betul sekali cara lepasnya gini dia dari depannya oh dari depannya gitu ke cara pegang nah ini seperti ini ini itu kunci sudah jadi dia mau gerak nahan disini jadi siripnya itu dicepit di sela-selahnya cara jari ya jangan dipegang gini oh jangan dipegang gini kalau dipegang dia terbuka ini nyatuk kena tangan nanti durinya ini siripnya ini ini tajam nih bisa dipeksi nih bisa demam kalau apalagi kalau ikan-ikan ikan nah tapi ini kan patin ya gara juga nih kalau kena tangan oke oke di 4 menit ya tadi ya di 4 menit pertama langsung jeda jeda dulu sekarang nanti kan gantiin kan bro di 4 menit pertama berjalan di 5 menit sudah ya oke nah kalau ikan patin kan dia blendir nah ini blendir ya itu blendir blendir jadi sejenis ikan haruan juga ya ikan haruan juga blendir bilang ya iya blendir juga cuman gak terlalu ini blendirnya banyak nah makanya guna ken lap ini sebegini peralatan saya seperti senter ken lap penting juga soalnya kok mancing malam hari ini namanya di sungai kan kita gak tau kan oke diganti kan bro ya oke tadi saya menang tadi saya dapetin 4 menit ya di menit keempat menit keempat oke kita gantian oke ini giliran dan sumantri sumantri oke tadi di menit keempat teman-teman ya menit keempat bang zona sudah dapet digantatin ya sekarang iya dong hian nah sekarang gantian mas sumantri ya iya mas sumantri kalau boleh mungkin saya tanya-tanya sedikit kalau hobinya memang mancing ya kalau hobi mancing gak juga sih gak juga terlalu hobi banget cuman buat ngilangin stress gitu ya penuh kerjaan tiap hari ya kan jadi refreshingnya ini aja gitu kan terus kalau dapet ikan juga kadang-kadang gak saya masak sendiri enggak jadi bagi uh luar biasa oh bagi tetangga ya luar biasa tetangga lima langkah ya oke ekor dua ekor iya luar biasa gitu berarti kalau aku dapet banyak berarti aku juga nanti mungkin bagi-bagi juga ya iya oke ini iya betul jadi masing-masing mancing itu ada manfaatnya oke seperti itu ya kalau anu ya ini cara memasang umpan ala mas mantri ya oke oke langsung saja menitnya di start kan durasi menitnya durasi menitnya durasi menitnya biar langsung ya anu enggak langsung dimatikan aja diulangin aja dari awal tadi kan 4 menit tadi saya ya diulangin aja dari nol ya kan bro oke sudah nol belum ya belum dihapes ya dulu yang itu 5 menit itu sudah lupa dijedah tadi itu ulang dari nol lagi gimana lagi yang ulang ini coba putar yang putar yang balik ya itu oke 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 start batas 10 menit oke langsung oh kita lihat 1 2 batas 10 menit hmm oke hmm di ano tuh bro oke sudah oke set oke harusnya rupanya kenceng rupanya iya ini air mati nih oke 29 detik mantap dia terasa di tangan kita nih teman-teman ya kalau mancing apa yang dirasakan teman-teman penasaran ada kalau di mancing di air sungai besar jadi ini iya kita kayak arut-arut sedikit kayak bergetar nih di bagian corang iya cuma kita kalau saya ini baru baru malam ini kita senter ya ini airnya itu air sungai sungai kain biar lebih terlihat airnya oke ini kalau kita senter terus itu ikan nanti lari jadi enggak ya makanya kalau mancing kalau senter di senter terus kan kan ikannya pasti tau kan ada orang di atas mancing kan makanya harusnya dimatiin biasanya kalau bansungnya biasanya sering mancing di tempat-tempat begini iya iya betul kalau saya jarang jadi mancingnya dimana biasanya di tempat-tempat di selokan-selokan kecil aja oh selokan kecil ya itu biasanya kan gabus tuh kan kan sepat kayak di sawah-sawah di gaji sawah gitu-gitu aja iya yang senang sampai jalan gitu-gitu iya betul sekali ini istimewa nih kalau saya biasanya pakai gagang salak gagang salak ya oke gimana belum ada belum ada ya oke berapa sudah baru 1 menit oh masih lama 9 menit lagi ini ngomong-ngomong juara satunya misalnya pemenangnya kalau siapa yang menang itu dapat apa aku rekomendasi pemenangnya kalau misalnya menang dapat hadiah apa ya bagus bawa ikan semuanya boleh pemenangnya misalkan bang zona dapet 5 aku cuma dapet 3 ikanku bawa ikannya saya kalau bawa oke betul sekali nah 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 strike wih berat kok bro wih besar tuh eh biar hati-hati bro ayo lepas bro astaga salah kamu tariknya salah ya aduh wih salah kamu tariknya tuh besar tuh 2 menit kedua ikannya lepas itu besar tadi tuh besar ya astaga kalau udah gedenya ikanmu tadi tuh besar tadi tuh ikannya problem berat kan tadi kamu rasa yang kamu rasa tadi apa gimana dia narik-narik gimana coba jelaskan sedikit dia lempeng aja dia gitu ya astaga sayang sekali tapi gak apa-apa menitnya masih ada ya masih percaya kan menit 3 menit 7 menit lagi oke semangat mas mantri kayaknya harus diburu nih harus dapat oke semangat semangat gimana tadi ikannya lepas tadi perasaannya gemuter juga seperti itulah kalau mancing kalau ikan gede gitu lepas ya seperti itulah cuman itulah sensasinya tuh membuat membuat ketagihan membuat anda ketagihan di wah sayang nih tadi tuh ya hmm 1 2 3 atuh yuk langsung langsung ya ditati bro sini ikannya ya mudah-mudahan pengennya gak lepas amin oke semangat mantri oke jadi kalau untuk mancing sini mas mantri mungkin saya berbagi sedikit lah ya kalau mancing kalau misalnya ikannya narik kan kamu narik aja terus oh ya kalau kalau sudah kendor nanti kan yang lepas kendor kalau sudah kendor kendor kan mata kain itu kan sudah longgar ya sudah gak melawan tarik terus karena ini tadi gak kelihatan sih oh iya lupa juga di center tadi kenapa jatuh jatuhnya di bawah sini ya astaga sayang sekali ya oke waktu tetap berjalan dengan lancar ini 4 menit sudah 4 menit 37 ekosintrasi jadi ini gimana nih ya lomba lomba hari malam ini dek-dekan sih dek-dekan ya iya baru kali ini saya diajak lomba begini lomba dek-dekan ya kan lomba dek-dekan ya maksudnya saya mengadakan seperti ini biar nanti suatu saat lomba lomba aslinya ya gitu ya kayak di kolam gitu kan gitu kita gak dek-dekan lagi gue ya kan jadi ini ibaratnya lombanya melomba melatih gitu ya melatih dek-dekan oke coba anu ditarik dikit melatih nyangkut bah oke aman ya nah ikan kencang gak tuh bukan ya oh nyangkut tuh atuh anu nyangkut tuh seharusnya lemparnya tadi kesana tadi kalau lempar arusnya kan kesana ke hilir surut kan airnya kalau lempar kesana nyangkut temen-temen ya kalau nyangkut gimana nih batal ya kalah kalah ya oke sini nyangkut nih ini yang anu nih coba anu gulungkan cepet-cepet gulung-gulung cepet-cepet gak apa-apa saya kasih toleransi lah oh udah lepas udah lepas ya ulang-ulang aja gak apa-apa ulang aja masih ada waktu kok 6 menit kok nanti lemparnya kesana ya oke arah kesana kalau dia tadi mas mantri lempar kesitu jadi nyangkut disitu seharusnya kesana deh ikut arah arus bentar kutahankan kasih kecil-kecil deh umpannya jangan terbesar ya iya soalnya ikannya nanti pas dia makan kan dia narik kadang nanti lepas-lepas kembali dia yang penting sudah ada bentuk nah seperti itu pas tuh tadi mungkin kebesaran mungkin umpannya tadi ya makanya lepas oke arah kesana ya gue lempar ya dibuka dulu dibuka dulu oke ke simantara dulu ulang kurang-kurang pas tuh jadi jatuhnya pas disini tadi oke ini 7 menit lagi masih ada waktu semangat sebentar lagi nih kelihatan amatirnya nih emang beda ya sensasinya ya beda sensasinya kalau kita mancing di arah kesana arah kesana kesana-sana nah cantik sekali mantap-mantap tempat yang ada ini kalau menurut mancing malam hari ini gimana mancing malam hari ini kalau menurut mas mantrinya apakah dingin lumayan dingin gak bisa lihat air di bawah ya namanya mancing malam ya iya beda kalau kayak mancing di sumai besar gini kan kita harus lo kena iya banyak sih bintang-bintang malamnya bintang banyak dingin juga pokoknya beda guys pokoknya beda seperti apa yang saya pernah mancing kalau mancing saya kan itu berjalan-jalan ini enggak tadi ajak lomba ngobang loki begini saya pemancing yang pernah mancing di sungai besar diajakin lomba mancing ikan besar oke jadi pertama kali ini ini ada oke itu ada ujung-ujurannya belum tunggu dia tarik dulu tunggu dia terasa tuh kalau ditarik terasa ditarik tunggu aja belum tuh sudah diseret-seretnya kan nanti terasa tuh oke bagaimana tunggu dia ditarik itu belum tuh ujung pancingnya belum ditarik dia kalau ditarik dia turun ke bawah tuh itu belum tunggu aja sampai ditarik oke pohon bersabar waktu 9 menit lagi sebentar lagi 10 menit 10 menit sebentar lagi lihat waktunya ini sudah 9 menit 45 detik 46 detik aduh habis habis sayang sekali sayang sekali sudah gulungnya 10 menit habis 10 menit sayang tadi besar buat tadi itu iya lumayan ada geberet bang oke terima kasih empannya empan masih ada saya serahkan kembali oke abang 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 kita atur lagi settingan nya sip ini empan tadi ya kita lihat dilempen lagi ya stop pot dikasih 1 2 3 sip oke masuk pertama-pertama saya memberi mantel makan dan telan oke ini waktunya menunggu dan jari tunjuk ini biasanya saya memegang seperti ini jadi kalau pada saat ikan yang mona ini terasa terasa seperti ini tadi baru menit tadi ikan pertama menit keempat iya tadi pas tadi itu oke baru berjalan langsung ya seperti inilah kalau untuk mancing malam hari ini udaranya dingin apalagi kalau masih masih awal itu nggak terlalu tergantung cuaca sih kalau cuacanya kalau habis hujan gitu kan pasti malamnya dingin oke dan kalau mancing juga kalau hujan ya kalau mancing hujan itu umpannya tuh nggak-ngak semarangan tuh karena kalau hujan itu ikannya biasanya jarang sekali makan tapi kalau kita pakai umpan ampuh atau umpan jitu itu ikannya dia tahu umpan apa namanya umpan kesukaan malam hari gitu ya umpan kesukaan di pada saat tidak malam hari ke pagi terus siang sore ini satu menit lebih belum ada tanda-tanda ya nah seperti itu baru saya aduh lepas lagi jadi kalau ikan kecil makannya seperti itu datang lagi datang lagi temannya tup-tup-tup makannya lagi tapi kalau yang besar gitu ya yang besar itu udah makan langsung langsung larik kayak seperti penyamu tadi itu kan langsung melengkung itu baru besar itu kayaknya tiga-tiga jari tadi tiga jari lah saya tadi terkejut tadi kaget tiba-tiba sensasinya terikannya begini ternyata kalau mancing di sungai iya ternyata dapat teman-teman ternyata ditarik ditarik itu kita lihat jorannya jorannya kita lihat apa yang didapat ikan ini apa kayak ikan mas atau ikan apa oh ikan patin lagi ikan patin lagi itu tadi lebih cepat ya ini tiga menit oke tiga menit ya teman-teman ya tadi di empat menit sekarang di menit berarti waktu itu masih ada ya masih ada oke ini tiga menit sudah dapat oke ditabung ini sudah dua ekor bendernya selap ada perahu iya kayaknya baru pulang mancing juga kan ya ya sepertinya dari muara kayaknya mancing oke di kepal-kepal lagi seperti ini nanti kalau mau mancing nanti pakai mantra saya aja nanti makan dan tenang makan dan tenang oke oke kita oke lanjutkan di putaran berikutnya lagi ya oke satu dua tiga oke oke mantap kita tunggu lagi masih berjalan teman-teman ya masih ada waktu panjang masih sekitar tujuh menit lagi seharusnya tadi begitu ya yang awal tadi ya kan waktu kan masih banyak kan tapi gak apa ini kan sudah ronde kedua lah ya ya gak apa ini waktu masih panjang sudah dua ikor tapi saya belum mau mengakuinya putaran berikutnya ini baru putaran kedua ya putaran kedua untuk abang zona putaran kedua untuk mas sumantri belum ya tapi nanti pasti dapat nanti ya tapi nunggu harus menunggu harus menunggu mancingnya harus menunggu harus sabar bang ya harus sabar menunggu kalau mancingnya saya gak anu juga apa namanya gak terlalu hobi jadi kalau mancing gini ikannya di di anu di masak begitu oh jadi gak hobi tapi cuman buat kebutuhan buat makan gitu ya laup ya betul sih bang kalau malam hari kalau tiba-tiba lapar kan terus buka tempat nasi eh apa corong apa namanya itu turun nasi ya turun nasi habis gak ada lauk sudah malam pergi mancing dan kan habis umpan kita tengok dulu habis umpan waktu terus berjalan kan iya habis umpannya berkirakan tadi ya membuat umpannya habis itu namanya tuh kejutan kejutan dikasih kejut sama ikan biar gak gak boleh ngantuk jadi mancing di sungai besar gini ada sensasinya tersendiri bang ya iya sensasi tersendiri namun kalau mancing malam hari juga kalau gak hati-hati bisa membahayakan pada diri kita juga bro iya kalau mancing pada malam hari juga bisa membahayakan diri kita juga bro bahayanya bahayanya tuh kadang kita gak tahu buaya ya itu dia buaya jadi tetap harus berhati-hati ya iya berhati-hati mancing malam hari makanya semua memilih mancing di siring tinggi seperti ini biar jarak air dan siringnya nih kan jauh ya jauh dan juga ini senter juga penting nih bro penting ya misalnya kan kalau bingung cik-cik di bawa air kan mungkin tetep apa tuh kita lebih memastikan lah ya ya seperti itulah kalau mancing malam hari tetap waspada lah oke ini umpannya baru saya lempar dan ini waktu sudah 7 menit 44 detik 45 oke semoga dimakan lagi ya tadi sempat di karek-kareknya tadi kan belum menyangkut ikannya masih malu-malu semalam-maru dia ini umpannya nih harum ini harum ya harum apa namanya memanggil ikan-ikan yang datang memanggil ikan datang lah ini wangi dia wangi harum jadi kalau pada saat di air itu nanti akan terkikis karena arus kan harus terkikis jadi umpan itu menyebar sehingga ikan-ikan dari ujung sana kan dari hilir sana datang menuju umpan yang saya buat kan hehehe oke waktu 8 menit menit belum ada belum ada belum ada ya jadi menunggu nih menunggu tuh bagus sekali dia sudah mulai makan pas dia makan waktumu habis terus atuh eh lepas sudah tadi dimakan tadi habis sudah waktu belum belum masih dapat lagi bang bentar lagi tuh oke habis sudah waktu ya nggak bisa apa-apa lagi menuju 10 menit oke menuju 10 menit oke bentar lagi tuh nih bro oke ulang aja dari 0 lagi oke waktu mau tambah lagi nggak apa-apa lah sebenarnya sudah cucur rungut sudah tuh sudah berantakan kita polis-polis lagi oke ini gantiin ini misal abim oke mantep mantra yang sangat bagus oke ya apa apa mantranya doain teman-teman ya mohon padahal oke 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 0 lagi oke sip nah mantep kita coba ikutin dari mantranya dari mantranya apa antar kasih mantra ya lupa ya oke kita lihat jadi ini untuk pemenangnya nanti batasnya berapa ikor ikan nih lima ikor ikan tiga lima ikor ikan ya oke oke jadi ini saya sudah dua kalau misalkan tidak lima ya tiga boleh lah oke atau empat juga boleh biar dua-dua kan mana tau kamu dapat dua jadi simpang semua dua berarti lima ya bro ya kita fikirkan lima aja oke masuk mantri semangatnya berlipat ganda saya masih penasaran yang pertama teman-teman ya tuh masih penasaran ternyata yang lepas tadi ya saya coba ikutin caranya abang zona jadi pelunjuk ya ya semoga dengan cara itu berhasil ya oke karena itu teknik sederhana aja kalau iwah sederhana tapi dapat ya oke ini satu menit set dua berapa dua tiga puluh detik oke bagaimana semoga saja memori saya tidak penuh kepenuhannya tadi sempat kepenuhan tadi jadi saya hapus beberapa file dan ini kita lanjut lagi tadi ya fokus oh fokus ya jadi mancing tuh diem ya nggak bicara ya fokus ya sebenarnya tegang tegang ya iya seperti itulah kalau mancing tegang tegang nah betul kalau misalnya nanti dapatnya besar berarti pemenangnya anda oke oke tapi kalau kalau masih kalau masih standar berarti harus lima ekor oke ini waktu terus berjalan ini sudah 2 menit 38 39 40 detik oke semoga memori saya tidak kepenuhan ya bagaimana belum ada rasa-rasanya rasanya mengantuk makanya cuma rasa-rasa arus aja kayaknya rasa-rasa arus ya bukan rasa ngantuk bukan ya arus sungai nya ya lumayan tenang sih nggak terlalu kenceng bagus sih ke mancingnya jadi saya terus patokan melihat ujung ujurannya ya harus penasaran teman-teman harus penasaran banget begitu lah mancing saya juga beberapa kali dulu kan mancing lepas tapi ya berkat semangat pada diri sendiri ya akhirnya dapat juga sebetulnya itu tergantung dari semangat diri kita sendiri tergantung ya bang ya iya kalau yakin dapat besar pasti dapat besar tapi harus menunggunya kalau misalnya malam ini nggak dapat ya besok lagi mungkin dicoba atau besok lusa tapi ini makin tegang nih ya ayo ayo kita lihat tarif lempar ulang kayaknya oh boleh 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 di apa namanya di setting-setting dulu kan empatnya nggak apa-apa kayaknya nampaknya habis oh masih utuh ya masih utuh ya dicek-cek dulu mana tau nanti berhambur nanti pas lempar dicek-cek dulu di kuatkan lagi iya biar lebih pasti kan oke gas oke empat menit sudah oke empat menit ya empat menit oke semangat fokus hehehe fokus 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 itu cek-cek tempat menit amin kita lihat ujung jorannya jadi lihat di ujung pancing jorannya udah pakai teknik saya seperti jari apa terunjuk tadi ya saya sudah coba tadi burusan tadi katanya ada pakai teknik sendiri teknik sendiri ya fokus melihat ujung joran oh fokus melihat ujung joran sudah separuh perjalanan ya nanti terasa tuh kalau ditarik kan terasa dia pasti gerak-gerak atau melengkung bermain maksudnya di ujung gini tuh itu belum tuh masih tenang jadi mancing yang positif pada saat jam-jam seperti ini pada saat air turun iya mancing kalau mau dapat banyak itu harus air surut pada saat air turun ya kalau air pasang itu kan pada ketengah semua mungkin ada sebagian ikan ke pinggir cuman dia makannya tuh gak terlalu makanya seperti ya kalau malam-malam saya mancing ke lemari pada saat air surut lah misalnya surutnya nanti kan ada jadwal saya pakai mancing juga pakai kalender gitu kalau surutnya jam 11 ya jam 11 saya turun kalau surutnya jam 3 kalau mata masih gak ngantuk gitu kan berarti saya mancing jam 3 subuh tapi kalau ngantuk besok saya tunda lagi itu besok ya dulu stabilkan tubuh dulu kan besok baru bergadang jam 3 subuh mancing bagaimana belum tetapannya 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 lihat ujung pancing ya ujung joran oh beda teman-teman yang mancing di sungai sungai kecil yang ikannya kelihatan dia gak kasih turun mata pancing di depan ikannya beda dengan mancing yang di sungai besar seperti ini apalagi malam sudah enggak bisa lihat airnya ya sudah enggak bisa lihat airnya ya ikannya tadi lepas tuh ikan apa tapi kalau paling enak mancing itu dimana paling enak mancing di air sungai atau di rawa kalau di rawa hampir sama kalau di rawa hampir sama kayak mode-mode mancing seperti ini ya di air besar seperti ini dia kan gak kelihatan juga kan jauh kita lemparnya iya kalau dia ya di irigasi sawat atau di paru-paru kecil gitu kan dia kelihatan ikannya tuh jadi tinggal bisa ditaruh iya masih berkelan teman-teman aman nanti gue setelah waktunya kalau mau habis masih ada masih aman masih dua menit kok yang saya heran ini kayaknya umpannya ini sudah di jampi-jampi kayaknya hehehe karena saya cuma diajak nih sama bang Zuna teman-teman ya umpannya sudah siap sedia umpannya sama ya umpannya sama ya mantra-mantra khusus kayaknya nih umpannya khusus kayaknya pake mantras aja makan dan telan lah makan dan telan lah iya malah tau ada ya dapat coba-coba kan tapi sebentar lagi dapat kok pas pas anu menitnya menitnya anu menit-menit akhir teman-teman kayaknya menit-menit akhir 9 menit 9,9 detik itu krusial banget itu ya sebetulnya pas habis ikannya pun belum sempat dilihat kan menitnya habis gak apa-apa itu masih toleransi lah aman aja yang penting kalo sudah di kanan naik yang penting waktunya masih memadai lah ya iya aman aja oke jadi mancing seperti ini lah ya ada yang dapat ada yang tidak dapat seperti itu tapi pernah saya mancing juga kadang dari pagi tuh mulai teman-teman ya mulai sudah ya melengkung-melengkung gak ya melengkung-melengkung bohong-bohong atau gimana gak tau saya ini gak apa-apa tunggu aja dia sudah betul-betul kerek ada selahnya tuh biasanya kalo menyentak kalo selahnya pas menyentak ya kan kalo sudah yakin oh ini sudah pas sentak aja oh kalo mancing di air sumai besar gini begitu ya iya kalo dia lagi mutuk-mutuk gitu kalo sudah yakin dia mau sudah nyangkut lah kan sentak aja tapi kalo masih eh nantilah dulu masih ragu gitu kan gak apa-apa tunggulah dia telan-telan oke kita habis waktu ya teman-teman habis teman-teman habis sepuluh menit oke gulung tinggantian lagi umpan masuk tuh eh habis tuh susut dia sudah tidak habis terkikis oke oke ini kejaranku lagi di putaran ketiga putaran ketiga ya ini adalah putaran ketiga ya ini adalah putaran ketiga jadi ini targetnya 5 ekor kalo sudah 5 ekor saya dapatkan berarti pemenangnya saya ya ya oke kalo misalnya mas mantrinya dapat 2 kalo saya tetap masih 5 kan berarti ikannya saya ambil semua kan oke ya oke guys menitanya sudah 2 2 go oke makan dan telan lah nah kayaknya tadi abang yang mancing disana kayaknya sudah selesai ya udah mancing kayaknya dapat banyak dia kayaknya tadi di suatu ember kayaknya masing udang tapi kita gak perhatikan juga bang jadi kalo kita sudah lihat gitu kan maksudnya sudah lihat jelas udang atau ikan dari itu dia dapat udang atau ikan tapi kalo belum kita lihat sebarang ngomong kan berarti kita gak tau siapa tau dia mancing kita gak tau siapa tau mancing cumi cumi iya karena setiap pemancing kan beda-beda meskipun kita lihat dia mancing tapi kita gak tau targetnya apa kan targetnya ikan apa oke makan dan telan lah waktu saya masih aman semoga saja memorinya udah kepenuhan ya kepenuhan aduh bingung sudah mau gimana lagi mungkin langsung kita misalnya kalo memori kepenuhannya kan kita next video selanjutnya begitu ya oke kalo memori saya kepenuhan dan setelah memori saya penuh mungkin pemenangnya saya alat juga ya ya apa ga? sebenarnya kan sudah 2 ekor kan sedapat kan ini memang real nih tanpa jeda tanpa jeda tapi yang pertama tadi sempat kita jeda karena memori saya itu lebih kepenuhan tadi ini siapa separuh oke jadi ini semoga saja ini betul-betul saya dapat 3 ekor 4 ekor 5 ekor ini sudah 2 ekor saya dapat oh oh betul-betul lemah ya oke ini sepertinya saya strike sepertinya ini sudah dipetuk sekali jadi 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 kalo ikan patin makan kalo menurut ala jona strike kan setiap orang kan beda-beda ya ya sebutannya ya kalo saya yang pertama kalo dia makan itu dipetuk sekali kadang diseret-seret apes itu ditariknya baru ditelan seperti itulah kalo ikan makan ya ikan patin tapi kalo ikan ot itu beda lagi tapi kalo ikan patin kalo yang gede itu langsung di hop langsung ditarik langsung dibawa gitu langsung dibawa kayak tadi punya masnya tadi kan besar tadi itu aku aja geregetan jadinya mau kubantu cuman namanya perlombaan kan gak bisa di perlombaan perlombaan tidak ada yang bisa membantu dimana ya sebetulnya bisa tadi naik tadi itu cuman kan namanya perlombaan kan iya jadi ya mau gimana lagi bingung sudah kan jadi ya mau gak mau seharus menang masih lama 3 menit gimana kita fix kan 3 ekor aja ya oke biar lebih enak lah dinonton nanti nanti selanjutnya baru kita udah naik sejak kan soalnya memori saya juga eh gak terlalu banyak ya 5 menit berjalan 5 menit keempat kalau lomba mancing itu beda pas sensasinya yang pertama tuh terpacu bang ya yang pertama dalam hati kita tuh berkata aku harus menang itu yang pertama aku harus menang aku harus menang yang kedua tuh apa namanya kita kita mikir ikan di bawah mikir ikan di bawah tuh ikannya kayaknya di samping umpan kok nih ikannya kayaknya lagi di baru datang maksudnya kita sudah ada bayangan bahkan meskipun cita dari ikannya cuman bayangan pikiran tuh kayak nyata lah begitu atau ikannya eh ini ikannya baru bawa pulang nih iya kita sambil merangkai kata bahkan mancing tuh sambil merangkai kata oh sepertinya dia ini lagi makan nih oh sepertinya dia lagi mencium aroma umpan kuning jadi kita seperti merangkai kata kalau mancing di iya namanya dimanapun kita mancing ya kita merangkai kata nah seperti ini saya merangkai katanya paling kan ayo makanlah ayo makanlah ya begitulah dalam 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 hati ya dalam hati ayo makanlah saya harus menunjukkan bahwa saya bisa ya seperti itu lah namanya apa namanya jiwa yang semangat kan seperti itu lah saya harus bisa saya harus bisa ayo semangat kawan iya aku yakin kau bisa iya seperti itu bang ya iya seperti itu semangat tapi namanya lomba ya iya apapun perlombaannya namanya kalau perlombaan itu menurut saya ya kalau menang pasti ada kalah ya kalau kalah pasti ada menang seperti itu lah perlombaan kalau nak mau kalah ya lu sebut perlombaan iya gitu kan iya tapi itu apa namanya sebagai apa namanya sebagai suka dan duka lah ya ya kan bro sebagai suka dan duka seperti itu lah kalau mancing menurut ala Jonah Strike tapi dulu pernah saya dapat besar bro itu subuh mancingnya namun kalau pakai umpan racikan malam ini kita mancing pakai umpan racikan hmm ini ikannya makan cuman makannya itu masih malu-malu oke masih malu-malu tapi kalau sekali makan besar ikannya wah itu siap-siap siaga tuh antara dua lepas sama ikannya tuh lah bisa naik karena tinggi kan siringnya hehehe berat gitu bang ya maksudnya ya berat harus turun oke turun ke bawah kalau enggak manggil perahu kan misalnya ada perahu disitu cuman kalau ada perahu ya nggak mau kasih putus tak biarlah ikannya jatuh besok mancing lagi besok mancing lagi besok nah ini kan lagi sedang makan ya tidak mutuk-putuk ya iya diputuk-putuk umpannya wah banyak temen-temen juga karena temen-temen udah baru pulang mancing juga kayaknya tuh bang gimana? oh iya iya itu 3 orang itu pulang mancing kayaknya itu entara pulang mancing atau dia baru pergi mancing pulang mancing nggak tau lah ya kayaknya pulang mancing kayaknya atau dia mau pergi mancing ke hulu tidak tau juga kecuali mungkin kemarin apa kecuali mungkin sudah kita lihat lah dema iya